Terima kasih telah menonton! Sepeda gue lebih kenceng lagi, lebih speed lagi, dan gue tertarik dengan si NJS ini. Gue udah bersepeda dari kecil sebenernya, cuman baru efektif sepedahan itu setahun terakhir. Sepeda yang gue gunakan itu adalah track bike, atau mungkin banyak orang kenal dengan sebutan fixed gear atau fixie. Selawai Raya, ini depan kita kanon, kayaknya Krishna curiga makan duluan nih. Makanya lama banget, gue udah lapar banget ya kalau gue makan dulu nih kayak gini. Abis gue nungguin, lama banget, lapar gue. Nah, ini dia nih, ayo ya ya ya. Aduh, apa gila,ah enfer Script. Keren banget, nungguin ke model nih. Yuk, biar bukan menu, ya ya. Yaudah ya. Gue Chris Nasudiro, gue ada sepedahan lebih dari satu dekade Gue gak pernah lepas dari sepeda Karena gue doang cari bakmi, gue doang cari sarapan pakai sepeda Yang istilahnya sekarang apa? Bocapan, gue cari sarapan Nah itu gue banget tuh Gue suka riding tuh pakai old school BMX Seru banget Ternyata gue masih bisa animbangin lah Kan tau sendiri kalau BMX tuh gak bisa buat upload ya Destinasi tuh sebenernya gue suka ke tempat-tempat yang unexpected Jadi bisa melihat hal-hal baru itu menarik sih Misalnya lagi abis stress kerja, gue biasanya jalan-jalan cari ke tengah kota Tapi lama-kelamaan akhirnya teman-teman udah mulai serius main sepedanya Disitu gue mulai tertantang Jadi beda juga bisa untuk menantang diri gue untuk melangkah lebih besar Unexpected moment buat gue adalah Pada akhirnya gue bisa membuktikan ke diri gue sendiri Bahwa gue bisa naik track bike dari Jakarta menuju Bogor dan kembali lagi ke Jakarta Dan itu merupakan kepuasan buat diri gue sendiri Enggak pertanyaannya Eno udah baun belum nih? Hahaha Mana nih geng? Mana nih? Wah Wewewe Nang! 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 Gue Eno Gitarra, NTRL Gue sepedaan udah dari kecil sebenernya Cuma baru start lagi setelah pandemi ini Di saat gue berkendara mobil atau misalnya motor Itu gue gak bisa dapet tempat yang berusuk-berusukan gitu Begitu gue naik sepeda, gue bisa tuh dapetin banyak belok-belok Jalan-jalan hari ini tuh seru banget Banyak kenalan sama teman-teman baru juga Pergi ke jalan-jalan yang emang udah biasa dilewatin sih Cuma karena orang-orangnya baru semua jadi lebih seru aja Pas aku ikut disini Aku senangnya ketemu banyak teman-teman baru yang ternyata sepedanya juga sama Santai, gak ngebut Pas lagi riding sama teman-teman ini Sepedaku ada kendala, ada masalah Dan mereka langsung inisiatif semuanya ngebantu aku Gue Oka, gue mulai sepedaan dari 10 tahun lalu Sepeda Fixed Gear ini cocok untuk memacu adrenalin gue dan itu menurut gue satu langkah besar bagi gue Unexpected moment dalam hidup gue terjadi pada 2010 Waktu itu gue sempat dibegal karena gue sendirian Nah, makanya itu pentingnya gue sama teman-teman Kayak hari ini nih, gue riding bareng teman-teman dari Signature Life Cycling Club Lebih seru ketemu teman-teman baru dan gue merasa lebih safe lagi Nah, selesai juga riding gue hari ini bareng teman-teman dari SLCC Signature Life Cycling Club Sekumpulan orang-orang dari latar belakang dan jenis sepeda yang berbeda Tapi punya satu tujuan yang sama Yaitu sama-sama ingin go bigger dalam bersepeda Dan saling sharing unexpected experience kita masing-masing Untuk tau lebih banyak tentang SLCC dan cerita atau info-info seru lainnya Tonton terus episode selanjutnya Karena gue akan riding lagi dengan konten-konten yang lebih seru Keep pedaling and see the unexpected Sub indo by broth3rmax